Intro Om Swastiastu Bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan masih tetap semangat ya Nah kali ini kita bertemu Pada mata pelajaran IPA Dalam materi gerak pada hewan Nah bagaimana anak-anak? Masih semangat ya? Nah minggu lalu kita sudah belajar Tentang gerak pada tumbuhan Hari ini kita akan membahas Gerak pada hewan Bagaimana anak-anak? Ada yang masih ingat apa bedanya Gerak pada tumbuhan dengan gerak pada hewan? Baik bagus anak-anak Jadi gerak pada tumbuhan Itu disebut dengan gerak pasif Yaitu gerak yang tidak mengakibatkan Perpindahan tempat Sedangkan gerak pada hewan Itu disebut dengan gerak aktif Yaitu gerak yang mengakibatkan Makhluk hidup berpindah tempat Kemudian Apakah tujuan hewan tersebut bergerak? Nah gerak hewan darat Dengan hewan yang hidup di air dan udara Apakah sama? Dan apakah kecepatan gerak mereka itu sama? Nah anak-anak Untuk menjawab hal itu Mari kita simak materi yang akan ibu sampaikan Gerak pada hewan Apakah tujuan hewan tersebut bergerak? Jadi tujuan hewan tersebut bergerak adalah Pertama Untuk mencari mangsa Kedua Menghindari diri dari predator atau pemangsa Dan yang ketiga Untuk berkembang biak Jika kita perhatikan Hampir semua jenis hewan Dapat bergerak secara aktif Dengan berbagai cara Seperti terbang Berjalan Berlari Merayap Berenang Dan sebagainya Gerak pada hewan Disesuaikan dengan tempat hidupnya Gerak hewan dalam air Nah bagaimana hewan itu bergerak di dalam air? Air memiliki kerapatan yang lebih besar dibandingkan dengan udara Sehingga Hewan lebih sulit bergerak di air daripada di udara Air memiliki gaya angkat yang lebih besar dibandingkan dengan udara Dan tubuh hewan yang hidup di air memiliki masa jenis lebih kecil daripada lingkungannya Kedua hal tersebut Mengakibatkan hewan yang hidup di air Dapat melayang-layang di dalam air dengan mengeluarkan sedikit energi Karena adanya gaya angkat oleh air Nah anak-anak bagaimana selanjutnya? Salah satu bentuk tubuh yang paling banyak dimiliki oleh hewan air Adalah bentuk torpedo atau streamline Bentuk tubuh ini memungkinkan tubuh meliuk dari sisi ke sisi Dan mengurangi hambatan ketika bergerak di dalam air Tubuh ikan dilengkapi otot dan tulang belakang Yang fleksibel untuk mendorong ekor dan sirip ikan di dalam air Ikan juga memiliki sirip tambahan Yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan Untuk mengatur gerakan naik turun Ikan memiliki gelembung renang Yang dapat mengeluarkan gas yang biasanya berupa oksigen Selanjutnya adalah gerak hewan di udara Nah bagaimana hewan dapat bergerak di udara? Sayap burung tersusut atas kerangka yang kuat dan ringan Serta otot yang kuat Sayap burung memiliki bentuk melengkung Sehingga udara yang mengalir pada bagian atas sayap Lebih cepat daripada bagian bawahnya Hal ini akan menghasilkan gaya angkat Dan gaya dorong yang efektif untuk pergerakan burung Struktur sayap yang demikian disebut dengan airfoil Saat sayap dikepakkan Sayap memberikan gaya aksi terhadap udara di bawah sayap Sehingga udara akan mengalir ke bawah Hal inilah yang membuat burung dapat terangkat ke atas Nah bagaimana anak-anak sudah mengerti bukan? Mengenai bagaimana burung itu bisa terbang di udara? Selanjutnya gerak hewan di darat Hewan di darat itu bergerak dengan cara Berlari, berjalan, merayap, atau dan lainnya Nah hewan yang hidup di darat Memiliki otot dan tulang yang kuat Untuk mengatasi inersia atau kecenderungan tubuh untuk diam Dan untuk menyimpan energi pegas atau elastisitas Untuk melakukan berbagai aktivitas Nah anak-anak bagaimana dengan yang sudah ibu jelaskan? Kalian sudah paham bukan? Baik, kalau kalian sudah paham Coba kalian kerjakan latihan berikut Pada Google Classroom Sebagai bahan untuk memantafkan Apa yang sudah kalian pahami Oke anak-anak Sekian materi yang ibu sampaikan hari ini Yaitu tentang gerak pada hewan Semoga kalian bermanfaat Tetap semangat Selamat belajar Om Santi 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 Om Bye Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton! Semoga kalian bermanfaat